Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Dede dari kebotin pamulang kali ini teman-teman saya akan coba ini teman-teman perkembangan mangga yang kemarin berkembangnya teman-teman ini hal bergila ada empat biji yang buahnya gede jadi ya walaupun sedikit tapi alhamdulillah teman-teman ini sih Insyaallah nggak runtok ini udah mau mateng nih kalaupun jadi semuanya enggak kuat ya cabangnya ya dan tusinya kalau enggak cukup bisa mati pohonnya ini kita guna bungkus plastik terus juga kita punya ini teman-teman koneksi baru Iya kalau di dunia tanaman buah mungkin udah lama tapi kita berpunya waktu itu juga sempat harganya yang masih lumayan ya ini Alhamdulillah kita baru punya Mame Savote ini variannya mudah-mudahan valid ini penjualnya bilang kiwes lumayan ini eh agaknya cukup terjangkau teman-teman dapat nanti kita coba ini sebenarnya sih buat belajar ya belajar secara nanamnya belajar cara nyangkoknya perbanyaknya dan pengen tahu juga eh rasa buahnya kalau misalnya nanti emang penyata buahnya nggak merkecewakan kita coba parian-parian yang lainnya nanti ini batangnya lumayan banyak cabang nanti bisa kita banyak ini kita belajar cangkok mungkin tiga dulu kita cangkok atau empat scene sini buat belajar katanya sih tiga bulanan ini untuk bisa dapat akar maksimal jadi beda sama atin ya ini tuh cuma dua minggu dua minggu tiga minggu akan ada banyak kalau gini tiga bulanan teman-teman mungkin Insyaallah udah kuat ya mudah-mudahan sih bisa bertahan hidup katanya Mame Savote agak susah ya penanganannya apalagi kalau yang press cangkok ini beli udah ini udah gede ya ini juga daunnya enggak tahu kenapa ya waktu pembawaan emang ini pakai motor jadi gede segera atau gimana agak stress sedikit pohonnya karansi udah segera lagi udah kena hujan ini udah mulai bagus mudah-mudahan bisa terbuah ya teman-teman untuk bibit ini ini mesti dirapin teman-teman segini ada berbagai varitas kita juga lagi bikin produksi JTV mudah-mudahan terjadi kemarin dapat cutting tapi batangnya agak muda ya teman-teman agar rentan juga agak susah juga ya kita coba lagi nanti berhasil pnl kita udah gede ini kita tenang terusin teman-teman parian-pariannya yang parian yang gak jelas misalnya pariannya buahnya ramah atau buahnya rontok kita jadikan batang bawah nih teman-teman tetap kita tanam dan kita jadikan batang bawah atau parian yang banyak disini kayak Pak Pau Grand Jordan itu kita bisa mix dengan parian yang sedikit bibitnya kita bisa sambung nih banyak yang mati juga teman-teman yang medianya udah agak tua jadi banyak mati kayak gini nih nanti seperti ini kita buang nah ini ini pengelat batang teman-teman kita bikin kompos sekam sama ini ya daun-daun ini juga kita bikin komos teman-teman kita bikin kompos teman-teman sama kemarin lagi sisa hajatan ini banyak-banyak seseran ini sih agak panas tapi atasnya kurangnya suhunya mudah-mudahan jadi ini baru tahap pertama jadi ini baru satu mingguan nanti dua minggu kita balik kalau ini jadi kita mau bikin yang agak banyakan nanti mungkin pakai kokopit dan media tanam lainnya jadi kita punya stok banyak media tanam ini bibit-bibit kita nih teman-teman Alhamdulillah eh hampir 90% ini hidup paling ada berapa ya 12 yang mati ya tak itu akarnya memang kurang atau emang musim hujan juga sih tusuk akar Alhamdulillah mudah-mudahan bisa gede nanti bisa kita ganti pakai medianya udah siap kita tinggal tambahin media yang lebih gede polybag-nya itu sedikit bercerita tentang ini teman-teman pendatang baru di kebontin pamulang ah baru punya ambillah mudah-mudahan bisa nanti kita akan review lagi kalau misalnya udah berbuah udah kita bisa jangkok itu nanti insyaallah kita akan review Oke tadi dari saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati jangan lupa selamat menikmati